Intro Teman, dunia maya sempat geger karena kemunculan orang hutan raksasa keluar hutan di Kalimantan Timur. Gimana gak dibilang raksasa? Tinggi orang hutan jantan ini diperkirakan lebih dari 2 meter. Wah, ini sih jelas rajanya orang hutan. Teman, kejadian yang terekam mata kamera ini jelas bukan hal yang biasa teman. Seharusnya kan dia hidup di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Banyak yang menduga bahwa kemunculan orang hutan ini akibat penebangan liar dan penggundulan hutan. Bagaimanapun, orang hutan tetap berbahaya bagi manusia teman. Karena bisa saja tiba-tiba menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Tingkah laku orang hutan Kalimantan terbilang cukup unik. Mereka sering lho turun dari pohon, apalagi sang raja. Mereka sering turun untuk memantau wilayah kekuasaannya. Ngomong-ngomong soal raja orang hutan, hutan pernah ketemu sih sama salah satunya. Teman, ini Roger, si jantan penguasa pos Tanjung Harapan. Baik Roger maupun orang hutan raksasa tadi, keduanya adalah Ponggo Pygmeus alias orang hutan Kalimantan. Nah, raja orang hutan biasa menjelajah hutan hingga puluhan kilometer. Jadi ketika hutan semakin menyempit, orang hutan pun jadi sering masuk ke permukiman warga. Oh iya, ngomong-ngomong soal ukuran, Roger yang bisa sebesar ini saja berusia sekitar 44 tahun, teman. Itu artinya, si orang hutan raksasa tadi mungkin sudah berusia jauh lebih tua. Sementara, rekor usia orang hutan tertua yang pernah tercatat adalah 61 tahun. Semoga orang hutan raksasa tadi bisa melampaui rekor ini ya. Sebagai penguasa wilayah, Roger biasa berpatroli hingga radius 24 kilometer. Tapi, kali ini sepertinya ada sesuatu yang aneh. Awas! Semua mundur! Om kameramen juga! Jangan sampai terlalu dekat! Kalau begini, paman ranger harus segera cepat menghalau Roger agar tidak masuk permukiman. Ini adalah dermaga tempat kapal para turis berlabuh. Jadi, keberadaan Roger bisa saja berbahaya bagi para pengunjung teman. Karena bisa saja tiba-tiba menyerang apapun yang ada di sekitarnya. Paman ranger sedang mencoba memancing perhatian Roger, teman. Tapi, bukan yang masuk kembali ke hutan. Roger malah marah dan balik mengejar! Lari, paman! Tenaga roger si raja orang hutan sangatlah kuat. Kekuatannya setara tujuh orang dewasa. Gawat kan kalau kena colek roger? Serem! Tapi, ya otan jadi penasaran. Apa sih yang membuat sang raja ini keluar dari hutan dan masuk ke permukiman? Sekarang si roger malah memilih diam di atas pohon. Seperti sedang menanti sesuatu. Apa sih yang kamu tunggu, sob? Tapi, ya otan jadi penasaran. Apa sih yang membuat sang raja ini keluar dari hutan dan masuk ke permukiman? Sekarang si roger malah memilih diam di atas pohon. Seperti sedang menanti sesuatu. Apa sih yang kamu tunggu, sob? Ya ampun! Sepertinya roger sedang memantau pisang yang dibawa oleh paman ranger ini, teman. Roger sudah tahu kalau sebentar lagi sudah jam pemberian makanan. Hebatnya lagi, dia juga tahu di mana gudang makanan berada. Sepertinya bau pisang segudang penuh terlalu mudah ditemukan. Udah gak sabar ya, sob? Dengan santainya, roger terus mengikuti paman ranger menuju tempat pemberian makanan, teman. Hati-hati ya, paman ranger. Kalian dikejar jantan besar yang kelaparan. Tuh kan, roger seakan tak peduli banyak wisatawan di sekitarnya. Betul begitu bukan, sob. Sop, sob. Tuh kan, otan panggil aja gak nyaut. Teman, selama di Tanjung Puting, otan gak bosen-bosen deh lihat pemandangan di sini. Apalagi melihat transportasi yang hilir mudik. Eh, tapi itu apa ya? Hei ladalah, ternyata satu getek ini isinya pisang dan tebu semua, teman. Teman, hati-hati paman. Teman, bisa-bisa ada bajak laut yang berisi primata membajak perahu ini. Termasuk otan sih. Teman, ternyata roger tadi sedang menunggu kedatangan kapal ini dan siap menghadang. Kapal bermuatan pisang ini hanya datang seminggu sekali, teman. Hebatnya, orang otan ini mampu mengingat kapan jadwal si kapal datang. Tapi untungnya para ranger paham. Makanya perhatian roger dialihkan agar tidak mengganggu saat proses bongkar muat. Paman, tapi kalau otan, bisa kali minta satu atau dua sisir duluan? Loh? Loh? Kok para turis ini rame-rame mendongak ke atas? Ada apa gerangan? Awas! Dahan dan ranting itu bisa patah kapan saja! Rupanya si bayi orang otan ini terpisah dari induknya. Ia berusaha pindah dari pohon satu ke pohon lain untuk menjangkau induknya. Namun kali ini jarak rantingnya terlalu jauh. Namun si induk tidak tinggal diam. Ia segera bergegas menggapai bayinya yang bisa jatuh kapan saja. Syukurlah kamu bisa kembali berkumpul dengan mama kamu, Sob. Besok-besok jangan main terlalu jauh dari mama ya. Kedekatan induk dan anakan orang otan ini sangat kuat teman. Makanya mereka terlihat bergerombol menempel satu sama lain. Meski terlihat cukup besar, anakan ini baru berusia tiga bulan teman. Semakin besar si bayi, dia membutuhkan asupan makanan padat selain air susu induknya. Namun rupanya dia belum bisa mengunyah buah utuh. Beginilah teman, momen induk orang otan saat menyuapi bayinya. Si induk akan melunakkan makanannya terlebih dahulu, baru kemudian menyuapi si bayi dengan mulutnya. Cuaca tidak menjadi halangan bagi para kakak kru untuk bertugas mencari momen teman. Hujan seharian tidak menjadi halangan demi mendapat liputan yang berkualitas. Tapi otan jadi penasaran deh, hujan-hujan begini cari apa sih kak? Wih, akhirnya yang dicari-cari ketemu nih teman. Kecerdasan orang otan bisa terlihat dalam kemampuannya bertahan hidup di alam dia. Nah salah satu contohnya adalah melindungi diri ketika hujan. Mereka akan mengambil ranting dan daun di sekitar untuk dijirikan sebagai payung alami. Tidak hanya orang otan dewasa saja teman, anak orang otan juga melakukan hal yang sama. Kegiatan meniru induknya memang terus berlangsung sampai sobat otan ini berumur 6 hingga 7 tahun. Oh iya, kemampuan mereka menggunakan alat di sekitar semakin menunjukkan kalau mereka adalah primata yang cerdas. Setuju kan? Yuk siap-siap ikut otan melaut bersama bunda. Dijamin pasti seru deh. Oh iya, melaut gak lengkap rasanya kalau kita gak sekalian mancing teman. Ayo bun, lempar nyumpahnya yang jauh. Toppen editor! Hihihi, itu kan si ikan Marlin! Itu loh, ikan perenang tercepat di lautan yang kecepatannya bisa mengalahkan sekor cita. Menurut info yang otan dapat, kecepatan si Marlin bisa mencapai 128 km per jam. Menceng banget kan? Marlin memiliki tubuh yang memanjang dengan sirip punggung yang khas serta monceng yang menyerupai tombak. Selain digunakan untuk berburu mangsa, tombak ini ternyata juga dapat membantu mereka saat berenang loh, terutama dalam melakukan manuver di dalam air. Nah, karena kecepatannya itulah, Marlin menjadi salah satu primadona bagi para pemancing. Soalnya, tarikannya dahsyat! Teman, ikan Marlin merupakan salah satu puncak predator yang ada di lautan. Ia termasuk ikan karnifora yang biasa memangsat cumi, ikan tuna, sampai lumba-lumba. Di Indonesia, ikan Marlin bisa kita jumpai di pesisir barat Lampung, yaitu di sekitar perairan Kerui sampai Pulau Pisang, teman. Di sana kita bisa menemukan beberapa jenis ikan Marlin, seperti Blue Marlin, Black Marlin, sampai ikan layaran. Nah, untuk mendapatkan ikan Marlin ini, para nelayan harus rela berlayar jauh sampai ke Samudera Hindia lho. Let's! Sebentar! Berarti, Bunda saat ini sudah berada di Samudera Hindia ya? Waaaaa! Hati-hati, Bund! Ingat, utamakan keselamatan! Teman, untuk memancing ikan Marlin, nelayan di sini menggunakan umpan ikan kembung yang masih hidup. Karena Marlin biasanya berburu dengan mengandalkan penglihatannya. Sementara alat yang digunakan untuk memancing ini terbilang sederhana. Hanya benang pancing, kail, dan juga jerikan napung. Umpan-umpan ini akan dilepaskan ke beberapa titik, di mana pergerakan ikan Marlin sudah terlihat. Nah, sekarang tinggal kita pantau dari jauh deh. Semoga saja kita beruntung bisa melihat ikan Marlin dari dekat ya, teman. Wah, sepertinya paman dan bunda mendapatkan strike pertamanya, teman. Sobat bermulut panjang ini tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha untuk melawan. Maklum saja, ikan ini juga termasuk perenang cepat. Karena memiliki sirip gada yang kuat, yang mampu digunakan sebagai alat bantu renangnya. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga, teman. Seekor ikan layaran yang cukup besar berhasil dinaikkan ke atas perahu. Otan mania, mantap. Tan, besar sekali, Tan. Loncongnya. Aduh, 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 besar sekali, Tan, sama bunda. Aduh, 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 aduh. Nah, nah. Wuhu, sudah kelihatan. Besar sekali. Loh, loh, loh. Itu bukannya ikan layaran, bun. Tuh, lihat. Siripnya aja lebar seperti layar kapal. Walah, otan baru ingat. Masyarakat di Kruwi memang menyebut semua ikan berparuh atau billfish ini dengan nama marlin atau ikan tukuk, teman. Walau masih dalam satu family, tetapi ikan marlin dan juga layaran merupakan dua ikan yang berbeda ya. Meskipun sama-sama memiliki moncong yang panjang dan badan yang panjang. Tapi, kedua ikan ini bisa kita bedakan dari sirip punggungnya, teman. Umumnya, ikan layaran memiliki sirip punggung yang cukup lebar, yang digunakan untuk menakut-makuti lawannya serta menarik lawan jenis. Sedangkan ikan marlin, baik jenis blue marlin, black marlin, ataupun white marlin, memiliki sirip punggung yang terbilang lebih kecil, namun sangat keras dan tajam. Nah, sekarang gimana? Teman di rumah udah bisa bedain kan? Yang mana ikan marlin dan juga ikan layaran? Jangan sampai salah lagi ya. Kan, sekarang Buddha udah pinjak ke lokasi baru sama bapaknya ini. Nah, sekarang mau tembar pancingnya, kasih umpan dulu ya, nak. Untuk menangkap ikan marlin ataupun ikan layaran, emang gak semudah yang dibayangkan, teman. Selain harus menggunakan umpan hidup, gelombang air laut juga menjadi faktor terpenting dalam keberhasilan para pemancing. Katanya sih, kalau lautnya sedang tenang, ikan jadi lebih mudah dilihat dari atas permukaan. Apalagi ikan ini termasuk hewan diurnal. Jadi saat siang hari, mereka akan sangat mudah terlihat. Tapi di saat air lautnya bergelombang seperti ini, ya kita cuma bisa berdoa saja. Semoga masih ada rejeki yang bisa kita bawa pulang. Sepertinya kondisi laut sedang tidak bersahabat, teman. Demi keselamatan, kita sudahi dulu perburuan hari ini ya. Ayo, Bun, kita balik ke daratan. Teman, para nelayan di sini tidak hanya berburu ikan marlin saja. Tetapi ikan lainnya juga, seperti tongkol dan tuna. Nah, kebetulan ada perahu yang baru datang tuh, Bun. Kita coba lihat yuk dapat apa saja. Aduh, San, nih dapet ikan tuhu. Besar banget, Brat. Tapi ini dapet dari Pulau Pisang, jadi sudah dipotong. Biar aman bawanya. Ayo, Mas. Eh, tapi kok hasil tangkapannya sudah tidak berbentuk ikan sih? Jangan-jangan saat di jalan tadi sudah ada yang beli ya, Paman. Jadi begini, teman. Biasanya para nelayan akan memotong-motong ikan terlebih dahulu saat mendapatkan banyak hasil. Selain dapat mengurangi beban perahu, bagian ekor dan moncong ikan ini juga sangat tajam. Sehingga bisa membahayakan para nelayan yang berada di dalam perahu. Oh ya, teman. Ikan marlin terkenal memiliki rasa daging yang enak. Selain itu, kandungan nutrisi yang ada di dalamnya juga gak kaleng-kaleng. Bahkan, masyarakat Krui percaya kalau makan ikan marlin dapat membantu tumbuh kembang si kecil. Wah, itu dia yang kita tunggu-tunggu. Ikan blue marlin. Syukurlah si ikan marlin ini masih dalam keadaan utuh, teman. Jadi kita bisa melihatnya secara langsung deh. Asik. Oh ya, untuk mengetahui bobotnya, ikan harus sudah dalam keadaan bersih ya. 45 kilo separuh. Tan, 45 kilo separuh. Ini kalau ditimbang harus dipotong-potong. Karena nanti dagingnya bisa pecah dan terlalu besar. Timbangannya gak cukup. Nih, 36 kilo yang satu tadi 45 kilo. Berarti 36 sama 45 kilo berapa ya, Tan? Oh Tan, hitung sendiri lah. Bunnya pusing. Totalnya 81 kilogram, Bun. Tapi ini belum seberapa. Karena ternyata si ikan marlin ini bisa mencapai bobot maksimal hingga 700 kilogram. Wadidaw. Terima kasih telah menonton! Kali ini, Otan akan mengenalkan dua anak otor lucu. Mari kita sambut dua kakak beradik, si Caca dan Odi. Hayo Tan, aku odi adiknya Cici. Aku sekarang berusia lima bulan. Hari ini aku senang banget, Tan. Karena pemilikku mengajakku berjalan-jalan. Aku sudah menganggap mereka seperti keluarga aku sendiri, Tan. Maklum, Tan. Maklum, Tan. Aku kan sudah tidak punya orang tua. Ayah dan ibuku mati sejak umurku dua bulan. Semenjak itu, Kaji dan Kak Mawar lah yang merawatku dengan penuh kasih sayang. Mereka banyak mengajarkanku berbagai hal, seperti cara bertahan hidup di alam liar. Uh, lihatan. Aku senang bisa bertemu dan bermain dengan anak-anak manusia seperti ini. Mereka menganggapku sebagai hewan yang lucu. Wah! Kamu mau ngalahin ketenaran otan ya, Sob? Boleh kok. Nah, kalau ini adalah Caca. Makanya si Odi. Caca juga gak kalah lucu loh. Tentah lakunya emang gemesin banget ya, teman. Dan dia juga sudah menjadi bestinya JJ. Anak dari Kak J dan Kak Mawar. Saking deketnya, si Caca suka merebut botol susu milik JJ tuh. Hei Sob, ayo kembalikan botol susunya JJ. Kasian dia haus mau minum. Selain cerdas, ternyata otor termasuk hewan yang bisa menunjukkan perasaan loh, teman. Makanya gak heran kalau banyak orang tertarik untuk menjadikannya peliharaan. Dia dapat melakukan banyak hal, termasuk mengikuti aktivitas pemiliknya. Mulai dari teman olahraga, menjaga rumah dari ular, dan dia juga bisa jadi teman yang menyenangkan. Tapi meskipun kelihatan imut mengemaskan, jangan lupa ya kalau otor ini adalah pemakan daging atau karnivora. Dia punya gigitare yang cukup tajam dan bisa saja melukai kita. Banyak faktor yang dapat membuat otor jadi galak dan sulit dikendalikan. Misalnya, kandang yang kotor, lingkungan yang terlalu berisik, atau ada otor lainnya. Ngakun saja, otor ini kan hewan soliter. Jadi dia paling gak suka kalau ada otor atau hewan lain di sekitarnya. Ngomongin soal otor, teman di rumah udah tau kan kalau otor ini berbeda ya dengan berang-berang. Otor memiliki 13 spesies yang tersebar di dunia, kecuali Australia dan Antartika. Otor masuk ke dalam keluarga musang, sedangkan berang-berang masuk ke dalam hewan pengerat berkerabat dengan si tikus. Jangan sampai ketuker lagi ya, cakep! Hei, apa yang kajai lakukan? Kenapa Wadi sampai terlihat panik seperti itu? Ayo, cepat lepaskan dia! Tenang, Tan. Kajai ini bukan nyiksa dia kok. Kajai lagi sedang melatih dia untuk berenang. Karena di alam liatnya, umur segini itu udah bisa berenang. Betul, Tan. Kamu gak usah khawatir. Kalau aku tidak yatim piatu, orangtuaku pasti sudah mengajarkanku berenang atau menyelam sejak aku usia 6 minggu. Sekarang kajai dan kamawar inilah yang mengajarkan aku berenang. Walaupun aku masih takut ketika melihat air. Apalagi kalau airnya terlalu dalam. Walah, jadi begitu ceritanya. Otan kira kajai mau berbuat jahat sama kamu, sob. Taunya dia justru menjadi pengganti orangtuamu, tuh. Kalau begitu, maafin Otan ya, Kaji. Tadi Otan sempat berpikiran jelek sama Kaji. Sejatinya, Otan merupakan perenang handal, loh, teman. Otan memiliki selaput di jari kakinya dan ekor yang pipih untuk membantunya bergerak bebas di dalam air. Dia juga mampu berenang cepat sekitar 7 mil per jam. Tiga kali lebih cepat dibandingkan manusia saat berenang. Tidak hanya itu, Otan juga mampu menahan nafas di dalam air selama 4 menit. Hal inilah yang membuat Otan mampu menyelam dan mencari makanan di air yang cukup dalam. Kalau begitu, kamu yang semangat ya, sob, latihannya. Otan yakin kamu bisa, kuk. Semangat, Odi! Hmm, bau apa ini ya? Kenapa menyengat sekali? Bikin gak nyaman. Hahaha, ini bau tubuh kutan. Aku selalu mengeluarkan bau untuk menandai wilayah tempat tinggalku. Tubuhku menghasilkan sejumlah senyawa kimia unik yang cukup menyengat dan tahan lama. Bisa dibilang aku berkomunikasi dengan kawananku atau kelompok lainnya dengan bahasa aroma tubuh. Hahaha, oh iya, Otan lupa. Kalian kan masih satu keluarga sama musang. Pantus aja, kalian memiliki kebiasaan yang hampir sama ya. Kalau begitu, Otan akan menjauh deh dari wilayah teritorimu. Cie, Cie, Ada yang mau mandi nih. Yang bersih ya, Odi, biar wangi. Hmm, mulai deh. Begini nih, kalau Odi mau dimandiin. Pasti aja langsung panik dan gak mau diem. Ayo yang tenang. Air ini gak dalam kok. Jadi kamu gak usah panik seperti itu ya, Sob. Oh iya, teman. Karena Odi ini gak suka main air, jadinya kaji dan kamawar harus tetap memandikannya secara rutin ya. Supaya tidak ada kotoran ataupun bakteri jahat yang dapat bersarang di tubuhnya. Apalagi bulu Odi ini masih bulu halus. Jadi harus ekstra deh perawatannya. Iya, goyang terus, Sob. Jangan kasih kendor. Otan bercanda, teman. Sebenarnya mereka bukan lagi joget, tapi lagi ngeringin bulunya tuh. Mereka biasa menggosokkan badannya ke suatu benda untuk membantu mengeringkan bulunya. Meskipun mereka suka berenang dan main air, tapi siapa sangka ternyata mereka gak nyaman tuh kalau bulunya terlalu lama basah. Jadi begini, teman. Otter memiliki tiga lapisan bulu yang melapisi kulitnya. Bulunya yang tebal dapat membuat dia bertahan dalam suhu yang cukup dingin. Namun, kalau lapisan terdalamnya sampai basah terlalu lama, ternyata dapat membuatnya hipoterminya tuh. Jadi buat teman di rumah yang punya otter, ada baiknya kalian menyiapkan kain khusus untuk mereka mengeringkan tubuhnya ya. Seperti si Odi ini nih, yang suka banget kuling-kulingan di atas handuk. Oh iya teman, Odi dan Caca dilahirkan dari sepasang otter bernama Boni dan Abel. Boni dan Abel sempat viral loh, karena pemiliknya KJ dan Kamawar menikah berkat otter. KJ dan Kamawar bertemu saat kumpul komunitas penyayang otter, teman. Boni adalah otter milik Kamawar, sementara Abel otter kesayangan KJ. Gak disangka gak diduga, bukan cuma Abel dan Boni sang otter yang berjodoh, tapi KJ dan Kamawar juga ikut sah jadi suami istri. Asik! Ketika Odi masih berusia 2 bulan, Boni mengalami sakit yang cukup parah, dan akhirnya dia mati. Sedangkan Abel, tidak lama Boni pergi meninggalkannya, dia juga ikut mati teman. Otten masih gak nyangka kalau bakal kehilangan kalian secepat ini, sob. Perasaan, baru kemarin deh kita main bareng, melihat kalian di pernikahannya KJ dan Kamawar. Kini Boni dan Abel meninggalkan Odi dan Caca sebagai penerusnya. Semoga Odi dan Caca sehat-sehat terus ya, sob. Terima kasih telah menonton!